jumpa lagi dengan channel alim susuki kali ini saya mau berbagi ya bagaimana cara melepas katup ya ini motor susuki smash ya Nah untuk melepas katup ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya bahwa untuk melepas katup itu harus dilepas dulu ini roker amnya untuk melepas roker am itu harus dilepas dulu pingnya dengan membuka tutup ini ditutup ini dibuka dulu nanti dan pinnya baru perlu dilepas pin roker amnya ya jangan lupa di ini yang perlu diperhatikan buahnya dengan pemasangan ya jadi di sebelah sini nanti ada di sebelah kanan ya ini ada semacam ring ring untuk mengurangi gesekan antara eh roker am dengan dinding kepala sendir di sebelahnya begitu juga yang di sini ya ini juga ada ring ya jadi sisi kanan dan sisi kiri ada ringnya atau bagian yang pelatuk atau roker am isap maupun buang kedua-bedaannya ada ringnya jadi ringnya ini untuk mengurangi gesekan antara dinding kepala sendir dengan roker am oke kita bongkar dulu ya tutup ini tuh dua tiga oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aja ya oke nah disini ada hasilnya ya oke di sini ada dua buah pin ya ini yang panjang ini pendek ya sini panjang ini pendek nah untuk menarik pin itu harus pakai 12 ya oke ya oke ini udah saya siapkan buat 12 ya kita masukkan dan tinggal kita tarik aja nah ini pinnya untuk ini untuk katop isapnya ya itu lebih panjang dan ini satu lagi katop buangnya nanti jangan terbalik untuk pemasangannya ya untuk eh threadnya ini atau kulirnya itu di sebelah luar nanti kalau memasangnya di sebelah dalam nanti akan kesulitan melepasnya kembali oke ini ini juga memasangnya nanti threadnya ada di sebelah luar jangan lupa ini yang katop isap ya jangan sebelah ini ini lebih panjang dari pen katop eh buangnya Oke tuh baru kita lepas rocker itu ada ringnya ya di ada di sebelah sini tadi ya tuh ada ringnya jangan lupa eh nanti dipasang ya oke 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 yang satunya tadi shopnya ya nah ini buangnya yang buang juga ada ring tipis macam ini di samping rocker am oke kita lanjutkan kita mau melepas clipnya ini ya kita sediakan aja rain rain ini kemudian kunci T17 ya oke kita tutupkan kain sini oke kita tutupkan kain sini oke kita tutupkan kain disini oke kita tutupkan kain kita lupa ini tuh udah lupa Kain yang nih udah lupa ya pokoknya ternyata kain lifted hei nanti pada pemasangannya ya yang terbalik ya ini bagian atas itu yang longgar ya gasnya bagian bawah ini yang rapat Oke ambil dulu klepnya ini klep buangnya ya ya buangnya kemudian kita pas lagi untuk klep isapnya ya sama seperti tadi bagian gel ya udah jatuh ya udah terlepas ya satup isapnya ambil Oke ini sama ya untuk masanya bagian yang rapat ini dibawah oke guys ini udah diambil semua klepnya ya dan rocker amnya noken asnya dan nanti tinggal kita bersihkan nanti cara memasangnya juga sama ketika kita melepas ya oke guys itu tadi sekedar share ya bagaimana cara kita mengure atau melepas katup dari kepala silinder ya semoga bermanfaat jangan lupa ya subscribe disini like share ke teman-teman see you see you see you Terima kasih.